Hadapi musim panas 2019, pemirsa pemerintah perpanjang status siaga bencana Karlahut Kabupaten Indra Giri Hilir hingga akhir 2019. Menyikapi kondisi musim kemarau di awal semester ke-2 tahun 2019 yang masih berlanjut, pemerintah Kabupaten Inhil melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali perpanjang status siaga Karlahut Kabupaten Inhil mulai Juni hingga akhir 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris BPBD Inhil Anas Ritonga. Anas mengatakan cegah meluasnya bencana Karlahut sebanyak 15 dari 45 orang personel BPBD Inhil setiap harinya disiagakan untuk mengatasi berbagai bencana di 20 kecamatan sekabupaten Inhil, termasuk bencana Karlahut yang saat ini masih terbilang cukup tinggi dengan cakupan mencapai 576 hektare hutan dan lahan yang terbakar sejak awal Januari 2019. Meliputi kecamatan Pulau Burung, Pelangiran, Kempas, Batang Tuaka, Keritang, Mandah, Tempuling, dan Tembilahan. BPBD Kabupaten Indra Giri Hilir telah menetapkan siaga Karlahut sejak Februari 2019 sampai dengan Juni. Terus diperpanjang lagi sampai 6 bulan berikutnya. Nah, kesiapan BPBD Kabupaten Indra Giri Hilir telah membentuk tim reaksi cepatnya dengan beranggotakan sebanyak 45 orang jumlah areal yang terbakar sampai dengan 30 Juni 2019 576 hektare yang terdiri dari 19 lokasi. Sementara itu, selain tanggulangi bencana Karlahut, TRC BPBD Inhil juga siaga terhadap bencana lainnya seperti bencana kebakaran pemukiman, longsor, puting beliung, banjir, dan lain-lain. Deni Arizal dan Deni Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.